Bagaimana cara supaya bisa kita menggambar sapi kayak gini? Sapi itu terbentuk, bentuk dasarnya adalah segi empat. Sekarang kita coba menggambar sapi. Sapi itu bentuk dasarnya, jadi jangan datang-datang gambar kepala. Kaki, jadi ada bentuk dasarnya segi empat nih dia, bentuk sapi itu bentuk dasarnya segi empat. Kita pakai kira-kira, nah begini dulu. Bentuknya adalah segi empat. Jangan kotak, kalau kotak nanti sapinya lucu. Jangan kepanjangan, nanti seperti kereta api. Terus dia ada kepalanya, kepalanya itu bentuknya adalah segitiga. Nah, segitiga, segitiga. Ya, segitiga, nanti dipotong ininya. Sep, segitu-segitu. Ini bentuk dasarnya dulu, terus kakinya. Disini ada kaki, diginiin dulu. Disini ada satu lagi. Sebelah sana juga ada kaki. Ini bentuk-bentuk dasarnya seperti ini. Terus disini juga sama ada kaki. Nah, diginiin ya, biar gampang nanti. Satu, satu lagi disini. Ini kemari. Ini tulang-tulang ini untuk memudahkan kita untuk menggambar kaki. Kemudian disini nanti ada, apa namanya, ekornya. Nah, tinggal nanti ditarik kemari nih. Tinggal ditarik ke sini. Setelah. Kemudian disini tarik lagi kemari. Sapinya ini sapi bagus. Nanti ditarik ke sini. Dia itu ada, apa namanya, tanduk. Tanduk sini, sapi itu. Ciri-cirinya ada tanduknya. Kemudian dia juga ada ekor, ada kupingnya. Kemudian disini, kita buatkan pada mulutnya. Sapinya sapi perah, jadi cukup gemuk. Ini ada paha ya, paha bagian atas. Paha bagian atas itu disini. Ini tinggal tarik kemari. Tarik kemari. Tarik kemari ya. Nah, ini juga sama. Tarik kemari. Tarik kemari. Tarik kemari. Beginikan dulu. Terus di kasih telapak. Ini juga sama. Tinggal dikemarikan. Ininya kemari. Pahannya cukup besar ya. Pahannya cukup besar. Kemari tuh. Ini kemari. Kesini. Nanti tinggal diberi segi empat. Ini juga sama. Dibesarkan aja dulu. Petapaknya. Disininya perutnya mengecil. Semakin kebelakang, kebawah. Semakin besar. Nah gitu. Ininya jangan lurus. Kamu buat belok dikit. Biar kalau di... Ini juga disesuaikan. Jadi disini ada matapnya. Ini. Ini. Sampai pra. Kita mengarsir gambar yang sudah kita buat Siapkan pensilnya Boleh pensil warna Boleh rayon Boleh apanya yang kamu punya Yang penting Kamu Beri arsir atau warna Kalau saya cukup menggunakan Pensil warna hitam Tugas mengwarnai itu adalah Bidang-bidang garis-garis hitam ini Garis-garis benda Itu harus dihilangkan dengan cara diarsir Jadi dalam menggambar tidak boleh ada garis yang jelas Nah gini nih Supaya kesannya tiga dimensi Ini ditekan yang lama Terus digini-ginikan Ini karena gelap Diarsir Sapinya sapi hitam putih Nah kayak gini Sapinya sapi hitam putih Diarsir yang gelap Tidak harus sama persis Yang penting sudah mendekati Garis-garisnya dihilangkan Ditekan Tapi tidak rata menekannya Ada bagian yang lebih gelap Ada bagian yang lebih terang Jadi walaupun dihitamkan Kamu perhatikan Tidak semuanya hitam semua Lalu ada bagian yang lebih terang Mengarsirnya agak diangkat-angkat Terima kasih telah menonton! Ini gelap Digelapkan ini Terus aja ngarisirnya sehalus-halusnya Jangan sampai Ada garis-garis yang jelas Ini ada garis jelasnya di kepalanya Garis-garis buru-buru Ditebalkan Sampai hilang garis-garisnya Garis-garis luarnya Yang ada hanya kontur Kontur garis luar Nah kira-kira kayak gini Dirasa cukup Ya sudah Sudah selesai berarti Kita harus Dalam gambar itu Siapkan rautan Kemudian pensil Ada penghapus Kalau punya warna Hmm diberi warna Boleh enggak sapi warnanya kuning Boleh Boleh enggak sapi warnanya biru Boleh Jadi dalam menggambar itu Bebas-bebas aja Warnanya suka-suka Pilih dua warna Misalnya biru muda Biru tua Coklat muda Coklat tua Pada hitamnya Bervariasi Ya enggak Penting-penting Dihapus nih Kayak gini Masuk ukur nih Nah Kira-kira gitu Sekian Dan demikian